Halo, saya Tuje, jungler dari Forteuse. Kali ini saya akan membahas salah satu champion bernama Rek'Sai. Rek'Sai merupakan salah satu champion jungle yang sangat meta pada saat ini. Hal ini dikarenakan Rek'Sai memiliki tipe gang and tank jungler yang sangat tepat pada meta fast pace sekarang. Rek'Sai merupakan champion yang cukup mudah untuk dimainkan. Tetapi untuk dapat memakainya pada level kompetitif pro, kita perlu mengetahui tips dan juga mekanik untuk mendapatkan maksimalkan champion ini. Dikarenakan tipe form buruh dan unburuh dari Rek'Sai dan kumpulan skill-skill unik yang dimilikinya. Yang pertama, saya akan membahas jurus pasif dari Rek'Sai yaitu Fury. Fury berfungsi untuk mengheal sendiri-sendiri pada saat HP bar dari Rek'Sai tidak full. Rek'Sai akan menghabiskan 20% dari Fury yang terkumpul setiap detiknya untuk menyembuhkan diri sendiri. Sebanyak maksimum 25-450 HP selama 5 detik. Jurus W dari Rek'Sai yaitu Burou atau Unburou adalah jurus yang paling unik dimiliki oleh champion ini. Dikarenakan jurus ini memiliki dua bentuk jurus. Yang pertama adalah Unburou. Rek'Sai masuk ke dalam tanah mengurangi vision sight Rek'Sai sendiri tetapi memiliki kelebihan mendeteksi arah musuh yang invisible ataupun posisi musuh yang sedang dalam fog. Sedangkan posisi Burou akan mengeluarkan Rek'Sai kembali ke permukaan dan memberikan damage juga knokkap selama 1 detik terhadap musuh ataupun apapun yang menyentuh Rek'Sai. Jurus terselur dari Rek'Sai yang lain adalah Void Rush. Jurus ini merupakan jurus ultimate dari Rek'Sai yang dapat memilih salah satu tunnel yang sudah dibuat dan berpindah tempat secara cepat ke tunnel tersebut. Jurus ini akan buat Rek'Sai mampu melakukan global presence dalam map untuk meng-cover tiap area dari tim. Jurus ini merupakan champion jungle yang sangat tanky dan sangat cepat dalam meng-clear monster di sultan. Jurus ini juga sangat mudah untuk mendekat ataupun kabur dari sergapan musuh menggunakan E yaitu tunnelnya. Untuk jungling route, rute pertama, saya lebih menganjurkan rute yang gini. Naikkan Q pada Rek'Sai dan bunuh Krax. Minta bantuan teman untuk di lane untuk leash. Lalu gunakan smite di awal karena akan menghemat cooldown smite anda. Lalu setelah Krax terbunuh, naikkan dan W dan gunakan itu untuk merestore HP Rek'Sai. Setelah itu, lanjutkan ke Raptor. Setelah berhasil membersihkan semua Raptor, baru kita lanjutkan ke Red Buff. Gunakan smite pada Red Buff agar dapat memulihkan HP dari Rek'Sai. Dan Rek'Sai dapat kembali farming ke area jungle lainnya, Blue Buff, tanpa perlu melakukan recall. Rute kedua, minta bantuan teman untuk membersihkan Red Buff dan gunakan smite. Lalu lanjutkan ke Wolf Camp. Setelah itu, lanjutkan ke Blue Buff dengan menggunakan smite. Setelah mendapatkan 2 buff, kamu bisa mencoba untuk ganking. Banyak pro dan kontra tentang root dari Rek'Sai. Hal ini untuk memastikan agar buff di junglemu tidak diambil oleh lawan dan kamu mampu melakukan early gank. Namun kelemahannya, kamu tidak mendapatkan smite upgrade dan 10 bonus gold per camp. Geng King Geng King pada dasarnya adalah membunuh champion di lead. Kamu harus geng champion berdasarkan posisi dari musuh tersebut. Pada dasarnya, semakin musuhnya dekat dengan turret, semakin besar kesempatan untuk membunuhnya. Geng King menggunakan Rek'Sai cukup mudah. Dekati dia pada saat kamu dalam posisi buruk, setelah itu refill dan poke menggunakan Q. Saat kamu dekat dengan lawan, gunakan W untuk mengkenokap lawan dan gunakan Q. Apabila dia lari menjauh dan tidak dapat ditangkap, gunakan E, yaitu tunnelnya untuk mensecure kill dan mengejar musuh. Kombo Rek'Sai adalah Untuk Teamfight Role Rek'Sai saat teamfight adalah follow up teman setelah ada inisiasi, dan gunakan tunnel untuk mendekati target yang lebih lemah. Atau, Rek'Sai juga dapat melakukan inisiasi terlebih dahulu dengan tunnel pada waktu posisi anburuk, dan mengkenokap musuh yang memiliki darah atau pertahanan yang lebih lemah. Salah satu tips yang dapat dilakukan pada waktu teamfight, Rek'Sai dapat melakukan inisiasi terlebih dahulu dan menahan banyak serangan damage dari musuh. Setelah itu, usahakan mundur, kabur, dan recall dengan cepat. Dan, Rek'Sai dapat kembali lagi ke dalam teamfight menggunakan Void Trust, ultimate dari Rek'Sai. Tips menggunakan champion ini Banyak-banyak membuat tunnel dalam kedua bagian map sepanjang permainan. Usahakan membuat tunnel di area map sendiri dulu untuk clearing yang cepat dari camp ke camp. Majukan tunnel jika posisi tim sedang unggul ke area jungle musuh. Rek'Sai dapat melakukan split boost sambil membackup tim di area map lain dengan ultimate Void Trust. Runes yang dipakai, Queen Turns, 3 attack speed. Untuk Seal, 9 health scaling. Marks, 9 attack damage. Dan Glips, 9 magic resist scaling. Untuk meta sekarang, penempatan Queen, Mark, dan Seal nampaknya sudah menjadi trend yang sama bagi semua pemakai Rek'Sai. Untuk Glips sendiri dapat disesuaikan dengan selera, karena dapat diganti dengan magic resist untuk tipe defense yang lebih baik, ataupun cooldown untuk tipe utility yang lebih baik. Untuk Masteries, menggunakan Masteries standar saat ini, yaitu 18 Resolve dan 12 Veracity dengan Strength of Ages sebagai attribute utama. Strength of Ages sendiri dipakai agar tingkat tankiness Rek'Sai bertambah seiring dengan banyak yang krim yang dia bunuh. Queen's Wrath atau Prey Seeker adalah jurus Clearing Jungle dari Rek'Sai maupun untuk melakukan skirmish. Jurus Q, oleh karena itu jurus ini harus dimaksimalkan pada level 9. Jurus kedua yang harus dimaksimalkan adalah jurus E, Tunnelnya dan Furious Bite. Dan yang terakhir adalah W, Buruh atau An-Buruh. Untuk Item, disesuaikan dengan situasi pada saat di game. Item yang biasa digunakan adalah Cinderhull. Sisanya adalah tipe item dengan health dan defensive stun yang besar, seperti Deadman Plane, Raduin, Spirit Visage, Solari, ataupun Titanic Hydra, dan Guardian Angel. Terima kasih telah menonton panduan dasar dari Champion ini. Terima kasih telah menonton!